Hubungan Fujianti Utami alias Fuji dengan pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam masih menjadi sorotan. Fuji dan Asnawai dikabarkan tengah berpacaran, namun keduanya hingga kini belum memberikan tanggapan langsung ke awak media. Saat menghadiri pernikahan Adiba dan Egi pun, Asnawi Mangkualam pun terlihat tak menggandeng seseorang. Disinggung soal hubungannya dengan Fuji, pria yang berusia 24 tahun ini hanya bungkam, dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Senin, 11 Desember 2023. Bahkan tak ada satu katapun yang keluar dari mulut Asnawai saat dicecar pertanyaan mengenai kabar asmaranya dengan Fuji. Asnawi Mangkualam pun memilih untuk tak menjawabnya. Ia bahkan menghindar dari kejaran awak media. Asnawi berjalan cepat dengan tatapan datar meninggalkan awak media ditemani oleh temannya, Pratama Arhan di belakangnya. Setelah itu, Asnawi memilih untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu, hubungan Asnawi Mangkualam justru malah dibongkar asisten aktris Nikita Mirzani, Mel Syahputra. Belum lama ini, Fuji diketahui bertolak ke Eropa bersama Nikita Mirzani dan segenap tim dari perusahaan skincare milik Oki Pratama. Tak berselang lama dari kepulangan mereka ke tanah air, Mel Syahputra secara mengejutkan membongkar status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangkualam. Mel Syahputra dengan tegas mengatakan, Fuji dan Asnawi Mangkualam tidak memiliki hubungan spesial. Mereka temenan, dari awal temenan, tegas Mel Syahputra dikutip dari TikTok Madame Superstarisadi, Rabu, 6 Desember 2023. Kabar Asnawi dan sang YouTuber berpacaran pun juga dibantah tegas oleh asisten Nikita Mirzani itu. Gak ada pacaran, kalian itu yang berekspektasi mereka pacaran, imbuhnya. Mel Syahputra membongkar hal tersebut bukan atas dasar dirinya berselisih dengan Fuji. Namun asisten Ibunda Loli itu mengaku terganggu dengan aksi penggemar fanatik Fuji. Kita semuanya biasa saja, bukan sensi ama Fuji, kalian sebagai fansnya itu kadang-kadang suka berisik, ucapnya. Ia pun memberikan pesan menohok untuk para penggemar fanatik mantan kekasih Tarik Halilintar itu. Asnawi Mangkualam terlihat panik dan salah tingkah saat dikerubungi oleh wartawan dan disodori pertanyaan mengenai hubungannya dengan Fuji. Kedatangan Asnawi Mangkualam di resepsi pernikahan Egi Maulana Fikri dan Adi Bahanza tentu saja jadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh awak media. Pasalnya, selama ini Asnawi cukup sulit ditemui jika membahas kedekatannya dengan Fuji anti-utami alias Fuji. Saat keluar dari gedung resepsi, puluhan awak media sudah menanti Asnawi. Alhasil saat ia berjalan sendiri karena ditinggal teman-temannya, Asnawi langsung dihujani berbagai pertanyaan, termasuk Fuji dan sang ayah, Haji Faisal. Asnawi, gimana kedekatan kamu kabarnya dengan Fuji? Ucap salah satu awak media. Asnawi, udah ditunggu keluarga Haji Faisal gimana nih? Ingin, ketemu sama Asnawi nih katanya nih, timpal yang lain. Meski terus didesak, pria kelahiran Makassar itu tetap tak menjawab sepatah katapun dan menyibukkan diri dengan telepon genggamnya. Sampai akhirnya, ada yang menyadari dan melihat layar ponsel Asnawi. Itu ganelepon tuh, itu gambarnya WhatsApp tuh, sambung awak media yang lain. Sampai akhirnya, ada yang menyadari dan melihat layar ponsel Asnawi.